Kita saksikan match kita yang kedua, back to the OG map, ini dia E-Rangel. 4 Miracle 5 juga sedikit diuntungkan dari garis pesawat yang semacam ini. Dan kalau kita lihat keadaannya semakin membuat jantung kita berdebar dengan poin demi poin yang silih berganti. Ada yang naik, ada yang turun. Tapi top 3 ini yang menjadi fokus utama kita. Sebenarnya di babak liga, grup yellow seperti ini, tidak perlu kita terlalu memikirkan apakah kita harus perikat 1, apakah kita perikat 2, perikat 3. Yang penting top 3 kita lolos karena ujung-ujungnya sama saja, top 3 itu tidak ada perbedaannya. Ya mungkin ada perbedaan hadiah dikit, cuma kan yang penting lolos dulu saja. Ya memang tidak usah dipikirkan, yang penting lolos di top 3 supaya bisa langsung dapetin 1 slot di grand final. Tapi yang harus diingat juga adalah ada hadiah yang dibagikan untuk di babak grup ini, kuy. Jadi mungkin itu juga harus dikejar oleh tim-tim yang bertanding, padahal sebenarnya mereka main aja udah 10 ribu dolar ya. Ya itulah, makanya kalau masalah hadiah, penampaknya kita tidak usah terlalu memikirkan karena kita juga gak kecipratan. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah gengsinya ini lolos langsung menuju ke PMGC Liga. Kita menuju ke arah SEM9, M Iqyal yang memang terus menjadi kepercayaan di tim ini. Lagi-lagi belum ada pergantian Kenny, tiba-tiba sudah lobahkan demo. Sudah langsung dipulangkan, tersungkur di udara mungkin, tertekdown di udara sebelum dia bisa touchdown. Ada fight yang terjalin antara IHC dan juga pemain dari tim SEM9. Terulang kembali pertemuan antara dua tim ini di area shelter, utamanya di museum. Ya bahkan ada beberapa pertemuan juga tadi untuk merebutkan sebuah vehicle. Tapi sepertinya dari Weibo, Suk tidak terlalu tergoda dia untuk mendapatkan pemain tersebut. Dia biarkan begitu saja, malah Suk ingin melakukan sebuah looting dulu. Dan mungkin ini akan ditembak karena tadi dia mendengar adanya beberapa mobil yang bergerak juga. Bahkan Suk sudah mendapatkan weapon dan dia turun. Dia turun ke bawah. Dia mau mencari di mana keberadaan dari seorang evac masih dipantau. Satu puteran dulu nggak sih? Satu puteran dulu. Lah kelihatan itu dia cacingnya. Tinggal turun dari arah vehicle-nya akan dicari. Let's go Suk. Suk ditabrak-tabrak masuk. Jangan sampai kena tusuk. Itu dia. Suk yang menusuk. Suk tidak kena tusuk dan Suk mendapatkan poin pertama untuk Weibo. Ini keuntungan Bigatron sebenarnya. Karena MP berarti tidak akan maksimal di match ini. Semaksimal-maksimalnya dengan 3 orang. Pasti cukup sulit. Apalagi satu juga udah mulai ketahuan tadi Suk kembali turun. Tapi yang bahaya yang dapetin ternyata peringkat keempat. Yang membuat kita harus sedikit overthinking dengan keadaan yang terjadi. Saya tadi sedikit melihat Bro Pasta nge-repost postingan dari salah satu media partner kita. Tapi inilah replay. Kita tahan dulu perbincangannya. Oh ternyata seperti ini alasan kenapa Demo langsung pulang. Dan Kenny low HP. Kenny menang lootingan sebuah honey badger harusnya tadi dari segi suara dan juga UMP. Yang ternyata dimenangkan oleh UMP-nya Kenny. Saya lanjutkan tadi Bro Pasta sempat merepost sebuah postingan dari media partner kita. Yaitu One Esport. Saya membaca artikelnya secara lengkap. Disebutkan oleh One Esport. Oleh jurnalis mereka yaitu Mas Chris. Mas Chris menyebutkan kalau Satar ngomong main di grup yellow mereka banyak untungnya. Saya kan penasaran ya. Untungnya tuh dimana kalau main di grup yellow? Ternyata Satar menyebutkan main di grup yellow salah satu untungnya adalah mereka bermain dengan waktu yang tidak terlalu cepat. Seperti halnya grup yang pertama. PJV dan juga Alter Ego. Sehingga persiapan mereka bisa lebih panjang. Dibandingkan yang lain. Dengan persiapan yang lebih panjang mereka pede. Walaupun lawan-lawannya juga persiapan yang panjang. Tapi kita pede untuk ngehantem siapapun dengan persiapan kita yang lebih siap. Jadi mereka fokus ke diri sendiri aja. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua sebenarnya E-Rangel mereka tuh enak banget kata Satar. Awalnya. Karena di E-Rangel mereka itu gak ada yang ngeganggu sama sekali. Dari segi rotasi awal. Dari segi drop zone. Dengan adanya DRS sebagai team invited. DRS juga turun di farm sebelahnya Milta. Nah Satar lebih khawatir kepada DRS yang ada di grup yellow sekarang. Yang cuma terbukti. YRF ternyata gak jadi sebuah ancaman serius untuk Bigiatron. Itulah keuntungannya. Sebenernya ada keuntungan lainnya juga sih gue. Yang gue tangkep tapi gak dikemukakan oleh seorang Satar kali ya. Menurut gue keuntungan lainnya adalah ketika lo. Ketika lo ini amit-amit gitu ya. Kita gak ngomongin BTR lah. Kita ngomongin team lain lah. Yang amit-amitnya mereka harus berjuang lagi di babak survival stage gitu. Karena slot buat ke GF-nya kan cuma top 3-nya doang kan. Lo gak apa ya. Gak harus bolak-balik dulu ke negara lo. Terus lo balik lagi ke Malaysia buat ngelewati survival stage. Karena pas pesawat berjam-jam. Apalagi buat yang di Europe sana. Yang terbangnya tuh kayak waduh. Bisa 12 jam. Bisa 8 jam. Plus-plus lah itu pasti kan bakal menguras tenaga mereka juga kan. Dan belum lagi kayak perbedaan waktu yang ngebuat mereka agak sedikit jet lag dan lain-lainnya gitu. Cuma minus-nya adalah ketika lo dari grup yellow ini lo harus ke survival stage. Persiapan lo cuma 2 hari. Itu menurut gue agak kurang. Karena yang lebih matang pasti dari grup green dan juga grup red. Mereka udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk bertanding di survival stage. Dengan menentukan kayak dropzone-nya mereka, checkpoint-nya mereka. Dan tinggal di adjust lagi untuk nanti di tim-tim yang bakal lolos dari grup green ini. Yang lewatin survival stage-nya. Jadi tetap ada plus-minus. Cuma tinggal ya, tinggal pribadi tim-nya aja. Lo lebih pengen yang balik dulu baru ntar tiba-tiba balik lagi ke Malaysia buat survival stage. Atau lo adalah tipikal yang enakan jadi grup yellow lah. Gak usah bolak-balik. Tapi tinggal nyusun strategi aja gitu. Tinggal dipilih aja. Mana yang bakal menguntungkan dan mana yang disuka tentunya dari masing-masing grupnya. Dan juga sebenernya di survival stage kita sudah memiliki 16 tim disana. 8 tim dari grup green, 8 tim dari grup red. Tinggal mencari 8 lagi dari grup yellow. Dan juga di grand final ada 8 tim yang sudah menunggu. 3 tim yang datang dari grup green dan juga red. Sementara ada 2 tim lain sebagai special invited. Ada yang datang, ada yang ditembak, ada yang turun. Federal yang ternyata harus saling bersapa. Bersama dengan Stone yang kembali dimainkan. Nuzi dicadangkan terlebih dahulu. Betul. Kayaknya udah mulai kejar setoran lagi dari arah vampire. Karena Stone sudah mulai dimainkan kembali. Menembak tadi bergera bagi dari arah pemain influence rage. Tergelincir dari federal dan dipaksa untuk turun dari arah baginya. Namun ada beberapa putaran yang dilakukan oleh tim vampire juga. Circle kayaknya mengambil ke arah quarry. Karena tadi gue belum memperhatikan banget pergerakan dari circle yang pertama seperti apa. Tapi quarry gue gak ngeliat swipe ini orang-orang larinya tuh yang di deket map. Dia mundur. Dia mentok ke arah kanan tuh. Rata kanan itu ladinya berarti ini masuk ke dalam zona. Sudah ada pergerakan selanjutnya. Federal sama dengan pemain dari influence range. Tapi sangat disayangkan Ravenclaw. Hanya menggunakan sebuah M16. Di sisi lain lapar mendapatkan Sook. Nah ini dia fight yang langsung berdampak. Tidak hanya berdampak di dalam game. Tapi juga berdampak di dalam kelas men sementara. Masuk dipulangkan. Aduh di steal oleh Delta. Delta menjadi pengganggu. DRS menjadi pengganggu seperti yang dikatakan oleh Sattar. Itu dia. DRS tiba-tiba menjadi pengganggu. Mencuri satu elif yang sudah berhasil dikenokin tadi. Oleh pemain dari Biketron. Tapi di show must go on juga. Karena Biketron juga akan menuju ke arah checkpointnya mereka. Sementara Weibu. Mereka masuk menuju ke arah quarry. Dan sekarang mereka keluar lagi dari arah quarry. Mungkin mereka ingin cek tipis-tipis dulu. Karena memang yang biasanya diambil sama Weibu ini adalah bagian kanan quarry-nya. Bukan quarry-nya. Main. Menggunakan bagi sebagai kendaraan yang paling disukai oleh mayoritas supporter yang ada di Indonesia. Yang sedang menyaksikan di Youtube PUBG Mobile Indonesia. Memang menyenangkan sekali untuk menggunakan bagi di berbagai keadaan. Keadaan apalagi saat kita mengatur tempat yang cukup sulit. Seperti quarry ini bagi cocok untuk digunakan di tempat seperti ini. Favian terpantau ada di ujung sana. Dengan adanya Primors. Yang masuk ke zona Vampire sebenarnya untung betar saat ini. Karena tidak perlu bergerak. Terlalu jauh ada tembakan yang terjadi. Antara Dock 9-2-2. Tapi Dock juga ketembak dua peluru masuk. Membuat Dock harus diperlakukan pruning BNS. Yang sedang dihadapi oleh pemain-pemain 4 Miracle Vibes. Ya sudah mulai mengeker-ngeker. Terbalik sebo batu tapi tidak mendapatkan knockdown sama sekali. Dari BNS mereka mencari jalur lain yang lebih aman lagi tentunya. Mereka harus menyeberang dan akan ada penghalang juga di bagian ujung jembatan sebelah kiri. Ada Queso yang bisa memotong pergerakan dari BNS. Tapi apakah BNS akan selamat untuk menuju ke ujung jembatannya? Karena dua tim yang menjegal BNS untuk menyeberang ke jembatan sebelah kiri. Circle sudah mulai terpop-pop kembali. Di mana circle-nya agak sedikit mendonat. Setidaknya memperbanyak area daratan yang bisa dimainkan. Dan MP satu persatu pemain mereka tumbang. Tapi masuk elimnya ke arah Weibu. Waduh ada rasa senang dan kekhawatiran di waktu yang bersamaan. Berarti secara tidak langsung tiga elim masuk ke Weibu dari tim MP. Karena di awal juga satu pemain MP yang mendapatkan suk. Ada sebuah pertemuan yang kembali terjadi. Nomi saat ini yang sedang menjadi last man standing. Bahkan harusnya Nomi sudah mulai diketahui di mana posisinya. Dengan bunyi-bunyian yang dia keluarkan. Smoke juga dipop-up di sana. Sebuah indikasi kalau memang ingin menguju ke area Nomi. Tapi Stone satu pemain yang masih bertahan. Federal berhasil dia untuk mendapatkan Tony K. Laut tumbang Stone menyerjakan tugasnya. Dengan begitu baik. Tapi Stone menjadi last man standing. Oh bukan last man standing. Masih ada satu yang lainnya. Dengan low HP di sana. Tumbang kembali. Influence range. Atau influence rage maksud saya. Lebih siap untuk menghadapi fight ini. Karena Vampire sudah hilang satu persatu. Iya Vampire hanya mengisahkan dua peliar aktif saja. Pertama tadi kalau gak salah dari Vampire duluan yang gangguin influence rage. Tapi dibalikin lagi sama rage untuk di retake. Empat dari Vampire. Tinggal dua pemain tentunya bakal merepot kartu Vampire. Sementara kalau kita lihat ke arah tim-tim lain lagi. Akan ada yang masuk lagi menuju ke arah kuari ke lini Rook. Dia mulai bergerak ada di bagian utara dari kuari. Ambil ke ataskah. Atau dia bakal mempertahankan di bagian bawah dari kuarinya. Dan Bigetron. Mendapatkan sebuah target tadi menembak menuju ke arah tim DK. Favian langsung turun dari arah mobilnya. Masih belum ada knockdown yang didapatkan oleh Bigetron. Knockdown pun tadi kena steal satu. Jangan sampai nanti tidak terconfirm dengan cepat. Karena kalau terlambat untuk konfirmasi elimnya. Bisa aja dicolong sama tim lain lagi. Itu yang berulang kali terjadi memang. Saat kita menyaksikan BMG si grup yellow. Define masih kesulitan. Define masih kebingungan. Power Miracle Vibes bisa mendapatkan Define. Knockdown terjadi di sana. Hanya dengan dua peluru masuk tadi. Tapi Roh juga mulai menjadi satu penantang di kuari. Saat fight antara MP dan juga WBG belum selesai. Dengan adanya bunyi kendaraan. Ming dikirimkan untuk memantau area bukit atas. Siapa tahu ada sebuah angle shoot yang bisa didapatkan. Ada knockdown yang bisa terjadi. Untuk mempermudah langkah dari WBG. Di match kali ini. WBG juga merapat menuju area dekat dengan kuari. Kalau kalian bermain PUBG Mobile waktu jaman Dragon Ball. Itu adalah tempat ada Dragon Ball di situ. Banyak sekali bola-bola tempat eventnya. Betul. Bahkan kalau gak salah gak terlalu jauh juga. Untuk nge-spawnin naganya. Dan sekarang kita lihat. Dan ada jembatan lagi-lagi. 4MV masih mencari beberapa target yang tadi dia sudah lihat. Dan sekarang mereka masih menahan di bagian blue zone yang kedua. Menembak menuju ke arah tim BNS. Satu knockdown mereka dapatkan. Mereka ingin mendapatkan konfirmasinya. Tapi ternyata. Belum bisa mendapatkan konfirm eliminasi sama sekali. Belum mendapatkan elim sama sekali. Bahkan mobilnya BNS meledak. Tapi revivenya berhasil. Kalau gue jadi 4MV. Mendingan gue kabut sekarang. Buat dapetin area yang enak. Itu kalau gue jadi 4MV. Tapi kalau gue jadi penonton sekarang. Gue bakal berdoa ini tim gontok-gontokan sampai blue zone. Memulangkan mereka ke lobby. Ya karena kerugian sedang dialami oleh keduanya. Tapi ternyata 4MV. Lebih pintar dari apa yang kita duga. Mereka sudah mengirimkan satu pemain. Dog 9-2-2. Ingin menyelesaikan fight ini dengan begitu cepat. Ada yang datang lagi. Razzi dari area belakang. Nano Kuni mendapatkan satu informasi bawah di atas. Ada pemain 4MV. Atau 4MV. Baron. Dia jatuh. Dia pulang harusnya. Karena sudah knockdown tadi. Oh belum knockdown. Dia hanya low HP saja. Masih bisa mengaplikasikan sebuah healing. Karena ini baru stage yang ketiga. Tapi blue zone. Pastinya perlu dikendalikan dengan boosting. Di saat seperti ini. Blue zone ketika sudah mulai bergerak. Otomatis damage-nya akan semakin menyakitkan kali ini. Untuk pemain-pemain dari 4MV. Ada beberapa vehicle mereka punya. Dan mengintip kembali apa yang terjadi di bagian kuari. Dimana Naomi tidak melakukan pergerakan sama sekali. Dia hanya mengheningkan saja posisinya dia di sana. Tidak ingin membuat kegaduan. Dan tidak ingin memberikan informasi berlebihan menuju ke arah Weibo. Karena ada 2 pemain Weibo yang cukup dekat dengan seorang Naomi. Berbeda dengan IHC yang akan masuk dari jalur barat. 2 pemain mereka sudah dikirimkan mengecek berbagai sisi juga. Ada split yang mereka lakukan. Dan melihat 1 di arah belakang. Dan DMR mulai masuk ke arah pantauan dari mereka. Perlahan namun pasti. Ada yang datang saat ini. Tempat yang diambil oleh Queso adalah tempat saksi. Dimana Bigiatron mendapatkan WWCD yang kedua. Lapar yang menjadi Algojo di atas. Saat mereka berhadapan dengan 4MV. Dan saat ini 4MV kembali datang. Yang menyambut bukanlah Bigiatron. Tapi tim Queso. Sam9. Juga berputar-putar. Datang dari utara. Mereka sedikit. Berputar menuju ke bawah. Nah ini harusnya masuknya Sam9. Deketan sama Bigiatron nih. Kalau kayak gini nih. Soalnya tadi Bigiatron kan ada di kanan. Mereka juga menuju ke kanan. Putar lagi. Overthinking sekali nampaknya pemain-pemain dari Malaysia ini. Betul sekali. Bigiatron ada di sana. Uh nice. Queso bisa merempetkan. Satu bahkan langsung dipulangkan. Berjalan lobi. Satu lagi tubang. Dok juga berhasil diamankan. Ini bakal memperjauh. Kesempatan dari 4MV untuk mendekatkan poin mereka. Berjalan lobi, Bigiatron. Sudah mulai ada tingkat kepedean dari arah Queso. Mereka bergerak, beriringan, berempat. Ada granat yang sudah mulai dimasak. Ada sarang Ace. Tapi Ace. Nggak boleh try lo overpick. Karena ada backup dari pemain-pemain 4MV yang lainnya. Satu terkontrol di bagian kanan. Dan berhasil diamankan harusnya. Revive akan dimaksimalkan. Tapi yang ada di jendela kanan ternyata tidak terspot. Arthur pun tumbang. Revive-nya mungkin akan berhasil. Masih ada backup yang cekatan. Ternyata dari rumah roti lantai 2. Inilah yang terus dialami oleh Bigiatron. Kalau kalian perhatikan, Bigiatron ketibaan zona itu hanya berlaku sampai zona yang ketiga. Zona keempat, zona kelima, zona ke enam. Terus menjauhi Bigiatron. Itulah kenapa Bigiatron ketibaan zona. Tapi mereka tidak bisa memanfaatkannya. Karena hanya ketibaan di awal-awal saat zonanya besar. Saat zonanya kecil, seringkali justru menjauhi tempat dari Bigiatron. Ini yang perlu diantisipasi. Dan sulit sekali untuk bisa memainkan permainan seperti ini. Karena mereka pasti akan terjegal oleh tim yang sudah duluan di zona. Iya. Dan sekarang yang bakal terjegal mungkin Trevor Envy. Karena mereka dibuat galauan. Antara mereka fokus. Mereka bakal menghadapi tim Kueso. Terlebih dahulu. Milo menembak dari bagian belakang. Tapi ternyata masih cukup sigap tadi pergerakan dan diak liuk baginya. Masih bisa mengamankan diri. Dan Kueso mulai menghampiri vehicle mereka. Granat dilempar. Tak gentar ternyata Kueso. Mereka masih menahan di pinggiran zona ini. Mereka ingin memaksimalkan potensi mereka. Mereka ingin memaksimalkan atau bisa menghalau pergerakan Trevor Envy. Dua bagi sudah mulai bergerak. Tapi satu muko bonceng di bagian belakang. Baginya bakal mengiliuk-ngiliuk-ngiliuk ke depan sana. Dua bagi tersebut selamat. Kueso akan bergerak melalui jalur sebelah kiri. Sebenarnya 4MP tadi kalau gak salah masih meninggalkan satu pemain mereka. Di sekitar Kueso. Dan Satar bisa dapetin satu. Ternyata 4MP bergerak ke sarang. Dari Arabi Getron. Bahkan Apex langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini langsung berdampak. Tidak hanya di dalam game. Tapi juga fight yang berdampak dalam kelas men sementara. Karena terhenti. Langkah-langkah dari 4 Miracle 5. Apa lagi ada bantuan? Datang dari DK. DK mendapatkan satu lagi pemain dari 4 Miracle 5. Membuat 4MP hanya menyisakan last man standing. DRS juga fight. Bersama dengan tim asal Myanmar. Yaitu GE. Satu persatu mulai tumbang saat ini. Banyak sekali. Yang terlibat sebuah fight. Salah satunya adalah DMR. Berhadapan dengan tim Kueso. Kueso bisa ke dua pemain saja. Tapi GE pun tak ingin ketinggalan. Tembakan terus dilakukan oleh berbagai pemain-pemain mereka. Menuju ke arah DRS. Wow. Ada dua fight di arah 2 titik yang berbeda di waktu yang bersamaan. Tapi seperti yang dari Genesis. Mereka sudah menyelesaikan fight mereka saat ini. Walaupun masih belum memulang ke seluruh pemain tersebut. Mereka menuju ke arah lobby. Tapi Genesis setidaknya sudah cukup tenang. Karena mereka sudah mendapat paman elim. Namun berbeda dari Kueso. Last man standing mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena sudah dipres oleh DMR. Weso pulang karena lobby dengan hanya membawa 2 eliminasi. Kita melihat setelah selesai. Dengan DRS yang masih belum bisa keluar. Dari area bawah kelas man sementara. Seven claw. Beryl yang dia gunakan kali 4. Terkesan terlalu memaksakan. Tapi apa daya? Itulah yang dia miliki. Tidak ada M4 di sana. Bahkan di sisi lain Swap juga punya M4. Tapi satunya adalah AKM. Tidak bisa di-share kepada Revelo. Nah kan akhirnya ada yang di-share. Karena emang paksa banget tadi kayaknya. Ya yang di-share S12 Kak. Sama aja bohong dong. Tidak bisa berjarak jauh. Coba 25 pelor. Tidak bisa jauh. Itu sudah middle range banget. Middle range-nya tidak bisa rekos combat. Harus dilakukan oleh paman-paman dari Vampire tadi. Tidak bisa nih. Kayak 4Y yang nembak dari arah jauh. Menargetkan tadi Furia. Namun Furia masih bisa menyelamatkan diri. Dia hanya turun dari arah mobilnya. Walaupun cukup sekarang. Tapi dia masih bisa terselamatkan. Dan ini dari DMR. Tiba-tiba terhabas. Mobil yang sudah cukup berasam dan mendekat bercegara kompon dari seorang Ming. Swipe akhirnya. Dengan M4 yang tidak jadi di-share menuju Ravenclaw. Yang mampu mengerjakan. Tugas tersebut mengemban tugas berat. Dengan M4 yang dibiliki oleh timnya. Yaitu Vampire. Di saat yang lain sedang kekurangan. Senjata AR peluruhijau. Yang recoil-nya lebih bisa ditahan untuk middle range sampai long range. Bigatron juga kembali. Dijauhi dari zona. Inilah yang saya katakan tadi. Zona hanya berpihak kepada Bigatron. Di awal-awal saja, di akhir dari sebuah match. Mereka harus berjuang sendiri untuk bisa masuk menuju zonanya. Tidak seperti BF. Tidak seperti Ruh. Yang memang memainkan area tengah. Walaupun ada tim-tim yang main pinggir. Juga tetap dapet zona. Kalau ketiba-tiba ke mereka. Seperti BF yang tadi saya sebutkan. Betul. Dan Bigatron sekarang. Mereka mau gak mau harus tabrak. Menurut sekarang diketo. Mereka mau memutar jauh. Tapi sepertinya VPR bakal kelas combat kali ini. Oh my god. S12K-nya lebih ciamik dari seorang Ziol. Tadi bisa mendapatkan satu dari Ravenclaw. Langsung dipulangkan berdua sekarang lobi. Granatir seorang Alex sudah mulai dimasak. Mau dilepar ke arah mana. Gak ada ventilasi yang bisa dipantulkan untuk menargetkan seorang Swap. Tapi sepertinya Alex. Sudah mulai menciptakan sebuah smoke-nya. Sudah mulai ada setup ke arah luar. Dan Swap dipaksa bergerak turun dari arah sekitar. Sudah cukup ramai. Dia mengambil sebuah hal yang sepi. Sebuah daerah yang sepi. DHC otomatis tidak akan mudah untuk mendapatkan pergerakan dari seorang pemain terakhir. Main dari Vampire tadi. Lapar. Sudah mulai touchdown. Mereka bermain di bagian luar dari broken wall-nya. Untuk menargetkan dan meretak tempat dari DK. Satar akan menyusul sementara game post yang dituliskan menjadi washower. Tapi tergantung Boris. Tidak terdeteksi. Boy Chill tiba-tiba tumbang. Karena tidak ada pengecekan yang detail. Dilagutan oleh Biketron. Bahkan Forest melebarkan sebuah laut of granat. Sudah mulai dimasak kembali. Akan dipantulkan kali ini. Lautos tipis. Lautos tipis. Garam pemain dari Biketron. Meletup dan memberikan splash damage. Menuju karena lapar. Harusnya bisa diselamatkan. Untung. Untung beribu untung. Tidak ada granat lagi. Tidak ada sarang Forest tadi. Terakhir hanya flashbang saja. Tapi di sisi lain ternyata Satarles. Datang sebagai pahlawan. Datang sebagai pembuat onar. Menuju defensif dari DK. I plus Kia. Dibuat. Bincang saat ini keadaannya mereka. Unggul jumlah pemain. Mereka harus bisa mengambil fight ini. Utility yang masuk. Membuat Forest. Ah itu bukan utility. Ternyata hanya flashbang saja. Membuat saya kaget. Tapi Kenny join the fight. Kenapa harus ada Kenny disana. Meleparkan sebuah utility. Genforce tumbang yang sedang melakukan sebuah fly surga neraka. Cukup jauh split yang dilakukan oleh Biketron kembali. Tujuannya sebagai jangkar. Tapi dia tertembak. Dia tertakedown. Dan terkena utility tadi. Sehingga membuat gigap pemain. Harus cepat untuk menyelesaikan fight ini. Kecangkan sabuk pengaman kita. Karena Biketron akan segera masuk. Menuju gudang. Yang sedang didiami oleh DK. Di saat Kenny juga ketembak. Kenny tumbang. Untungnya Kenny tumbang. Ruh. Menyelamatkan. Setidaknya Genforce tidak jadi the end. Dan bisa direvive oleh Boy Chill. Yang saat ini menggunakan sebuah cup airbury. 5 atau justru menceritakan fight dulu. Masih cukup bimbang nampaknya pemain-pemain dari Biketron. Ya masih galau. Tapi seperti yang ada pergerakan BTR. Mereka tidak akan menyelamatkan seorang Genforce. Genforce akan direlakan. Dan begitu saja. Dan DK. DK keluar dari pertahanannya. Mereka bakal diberikan keli. Favian juga bisa mendapatkan 1 bahkan 2 tumbang dari Biketron. Baru 1 yang tumbang. Ada yang menjadi cacing juga. Favian sudah mulai bergerak. Dan menembakkan AKM yang tadi bisa mendapatkan Boy Chill. Boy Chill pun tumbang. Biketron hanya mengisahkan 1 pemain saja. Di bagian luar dari broken wall-nya. Apa yang bakal dilakukan oleh Biketron kali ini? Dan di sisi lain. Influence rate sudah dipulangkan. Menuju karena lobby. Hanya dengan 2 eliminasi. Tapi Biketron masih mengoptimalkan. Untuk bisa melakukan revive satar. Begitu tenang. Tidak buru-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Dan menurut gue. Ini fight dan setup yang terlalu lama. Untuk meretak tempat dari DK. Sampai akhirnya Biketron harus terelakkan 1 persatu pemain mereka. Boy Chill di end tadi. Wah pelawan 3. Keadaan kembali berbalik. Saat ini Biketron. Kalah jumlah pemain. Di saat Favian. Dan juga rekan-rekannya datang. Jump shoot dilakukan. Satarles. Kedewasaan dari Satarles. Kedewasaan gameplay Satarles. Diputukan Satarles era SEA Games. Diputukan di saat seperti ini. Oh nice! Biketron terbakan. Lama dapat satu. Si Manis. Menjadi pahlawan kembali. Mendapatkan pemain. Dari tim DK. Tidak hanya membuat Satarles bisa merapat. Fores. Satarles jatuh. Fores. Fores. Tidak ada yang terata sudah. Fores memulakan semua pemain Biketron. Itu bait yang bagus banget menurut gue. Bait yang bener-bener bagus tadi. Untuk memancing pergerakan dari Biketron. DK pun berhasil dari memulakan Biketron. Menurut saya Lobi. Tapi tiba-tiba dari arah lain. Dari gudang lain. Genesis. Sudah mulai datang. Mereka mengganggu setup dari Weibu. Dan kali ini. DK juga mendapatkan sebuah karma yang begitu cepat. Karena Sam9 juga join. Tapi join Sam9. Mereka masuk di waktu yang tepat. Ketika DK ingin melakukan sebuah riset. Tapi ternyata Depp terlalu gegabah dia. Namun BF. Mengganggu dari jarak jauh. Imposter. Kembali lagi muncul. Kalau BF tabrak sekarang. Ini sangat menguntungkan. Karena Sam9. Belum melakukan revive. Dan belum bisa melakukan looting juga. Tersatat. BF adalah tim keempat. Yang ingin fight di area gudang. Tempat dari DK. Ditabrak oleh Biketron. Ditabrak oleh Sam9. Dan akhirnya BF yang ingin menjadi tim penabrak keempat di sana. Sangat seru sekali untuk kita menyaksikan. Fight demi fight yang tersaji. Tapi tidak terlalu seru. Karena memang hasilnya sangat disayangkan. Tidak menguntungkan untuk Biketron. Tapi di sisi lain. Lagi-lagi. Walaupun Biketron. Kita lihat poinnya tidak terlalu besar. Tapi lawan-lawannya juga sama kok. 4MV hanya 1 elimination. MP 0 elimination. Jadi dia tidak terlalu panik. Jangan terlalu panik. Kita masih dalam ritme untuk menuju ke grand final. Tembakan dilakukan kembali oleh Gap. Untuk bisa mendapatkan 1 pemain. Yang terus berdanda ke sana. GK datang. 1 pemain tumbang. Tapa yang terjadi. Tiba-tiba ada tembakan dari Malau. Tapi BF juga mendapatkan MIKL. Master Ichi juga didapatkan oleh Korka. Di sisi lain semua selesai. Pulang semuanya oleh WBG. Ini yang gue khawatirkan kui. 4MV memang pulang karena lobby dengan 1 alien. Tapi Webu. Mereka masih masuk. Mereka masih aman. Mereka masih punya 3 pemain. Bahkan mereka sudah mendapatkan 6 eliminasi. Kalau 1 kontestan lagi masuk untuk memperbutkan top 3-nya. Ini sangat berbahaya. Akan ada imposter di antara top 3 yang ada saat ini. Ada gangguan juga datang dari Webu. Namun Webu terganggu oleh granat dari seorang IHC. Dari tim IHC. Granat dilemparkan. Namun IHC masih cukup tangguh. Dan Webu. 3 granat pos. Dia masak. Dia lempar menuju ke arah IHC. Rook juga bakal mereka hancurkan kali ini. Tapi IHC masih bisa mendapatkan 1 teman backup dari Webu. Datang di waktu yang tepat. 8 eliminasi. Gap tumbang masih bisa ter-revive. Bahkan kali ini Yemau. Masih mencari informasi-informasi tambahan. Sebuah flikshot. Bagaimana cepat? Memainkan DBS yang kembali jumpshot. Maka bisa mendapatkan 1. Last man standing akan dicari. DBS masih dimainkan. Dan rata. DMA baru juga ada lobby. 10 eliminasi untuk Webu kali ini. Aduh. Ini membuat kita semakin. Dark Big Luxor. Semakin membuat jantung kita. Harus memacu darah. Untuk bisa melihat apa yang terjadi. Dengan begitu greget. BF ya. Sebenarnya tadi memang diuntungkan dari zona. Mereka berada di selatan. Tidak ada yang mengganggu sama sekali. Berbeda dengan tim-tim. Yang memang ada di utara. Sebelah kiri. Maupun sebelah kanan. Tinggal menyapu bersih. Tinggal menyelesaikan saja. Tapi di sisi lain. WBG. Bukanlah tim yang mudah untuk disapu. Bukanlah tim yang mudah untuk diselesaikan. Yemmau. Mantan streamer yang saat ini. Banting setir. Menjadi pro player. Melakukan jumpsuit demi jumpsuit. Dan menghasilkan elimination. M.I.Kyal. Bersabar. Menjadi sebuah keuntungan. Jadi sebuah kuncian. Agar Sam9 bisa mendapatkan area yang harusnya dimiliki oleh BD Tron tadi. Saat nabrak ke area DK. Neos. Memulai perjalanannya. Di late game kali ini. Pasher. Jadi sebuah korban tembakan tadi. Tapi hanya diberikan sebuah luka mendalam saja. Belum knockdown. Ya. Tapi ada beberapa percobaan granat. Tadi ada seorang prepot. Prepot melihat saat sudah dia mau tumbang. Masih belum dipulangkan karena lobby. Mereka juga masih belum aman. Dan Pasher. Sudah mulai bergerak kali ini. Akan terlihat. Dia gak siap dengan weaponnya. Dia malah menggunakan granatnya tadi. Dan prepot langsung turun. Karena bahwa setelah dia mendapatkan eliminasi tersebut. Sudah. Bahkan sudah bisa mendapatkan sembilan eliminasi tadi. Sem9 mulai bergerak. Sem9 mulai menembak. Tapi Tham. Ditinggalkan di area belakang. Menerima tembakan. Dan Iqyal. Juga diamankan oleh seorang main. Satu orang lagi sudah mulai turpot. Dan granat sudah mulai dimasak. Namun Ming. Ming. Ming ikut campur dari area belakang. Sem9. Dipulangkan ke arah lobby. Dua tim tersisa. Weibu. Versus BF. Ini berbahaya kalau Weibu bisa chicken. Karena elim mereka banyak. Plus 10 poin placement. Dan jangan lupakan match Sanhok. Match pertama. Weibu juga sampai ke late game repasta. Itu menandakan mereka siap sekali. Untuk mengkujeta posisi tim-tim yang ada di atasnya. Yang membuat khawatir. Salah satu tim yang ada di atas Weibu adalah Bigiatron. Tapi saat ini datang. BF sebagai penyapu. Terkena Blue Zone. Mau kemana Weibu. Mau kemana Yemau. Tidak ada kesempatan. Dan BF lah yang mendapatkan. Winner. Winner. Chicken dinner. Akan naik tentunya posisi dari BF. Tapi untuk lebih jelasnya. Akan dibahas oleh para host dan analis kita. Jadi langsung saja gue lemparkan. Silahkan Windy, Wolfie dan Odi dia. Wow. BF, BF, BF dari Brute Force. Mendapatkan winner-winner chicken dinner. Di game kita yang kedua untuk B.Rangle. Pastinya kita melihat zona lagi-lagi. Beberapa kali mengambil area kuari. Dan memang kalau kita ngomongin kuari adalah zona-zona yang juga cukup tricky. Untuk bisa dimainkan oleh ke-16 tim. Dan gak sedikit juga tim-tim yang udah bener-bener jatuh bangun. Dibuat bonyok juga untuk mereka bisa dapetin zona yang teraman. Terutama mungkin tadi fight yang cukup membekasi. Fightnya dimana tim Digetron dan juga DK. Itu fightnya yang sebenarnya cukup berkepanjangan terjadinya Odi. Ya berkepanjangan dan sedikit gemes kita ya. Karena yang pertama Genfoss gak cepat untuk regroup. Tapi balik lagi mungkin itu strategi. Dia pengen menahan Sam 9 mungkin yang ada di area atas. Tadi ini juga bicara seperti itu. Tapi gak terlalu aman sih untuk menahan Sam 9 di area open field. Dan juga high ground seperti tadi. Itu dari Genfossnya. Yang kedua, ketika memang dua player tersisa lapar dan juga satar tau bahwa Boy Chill itu dipulangkan oleh satu player yang proning di area ujung tembok. Harusnya Boy Chill bisa sampein informasi itu bahwa ini mungkin strateginya dari DK gitu. Semoga dibentang lagi dan satu player dikirimkan lagi. Untuk melahan laju dua player Digetron bisa masuk ke area gudang. Harusnya itu udah menjadi satu kewajiban yang mereka lakukan. Yaitu tidak mengelangi kesalahan yang sama. Itu kesalahan yang sama. Sama seperti Boy Chill lakukan gitu. Karena apalagi ini dua player. Dan bisa dibilang salah satu player dari Digetron. Atau dua-duanya dari player Digetron yang tersisa. Itu udah low HP. Makanya dengan sangat mudah, pemain yang berada di tembok dari DK tadi mendapatkan dua pemain dari Digetron. Dan salah satu yang mengemaskan juga adalah kenapa mereka melakukan fight yang sangat lama, retag yang sangat lama di area open field. Dan di area tembok yang sebenarnya sangat mudah untuk dipredik gitu. Kalau misalnya pengen diturut-smoke oleh lawan yang keluar dari temboknya sendiri. Begitu mungkin harus diperbaiki bagaimana fight dan komunikasi dari Digetron sendiri. Tapi mungkin permasalahan tadi adalah komunikasi ya. Yang terlihat dari Digetron sendiri. Kalau dari Kak Vlo, adakah POV yang berbedanya lagi mengenai fight yang tadi? Tadi amat disayangkan aja sih dari Digetron ketika mereka pengen main dua atas, dua bawah. Malah ada tim lain juga ikut menghimpit mereka. Itu juga dikarenakan zona terus berjalan. Positif-posisi pun mulai terdengar. Dan mulai ke spot atau oleh lawan. Sehingga dari Digetron, tadi pilihannya menurut gue pribadi adalah langsung tempel empat. Atau coba back off sekalian. Atau ngebait. Paling-ngebait untuk coba yang atas itu lebih efektif siap dapetin lawannya. Tapi apa boleh buat menurut gue pribadi, idenya benar. Tapi eksekusinya kelamaan. Sehingga mereka tadi yang harusnya fight-nya bisa antara bubar cepat atau end cepat. Malah jadi kelamaan. Stuck di situ dan malah posisinya mereka terkompromi dan malah ketahuan oleh lawan. Yang membuat mereka akhirnya ke pick off. Dan membuat lawannya jadi DPD. Ini emang tadi kalau dari kempaunnya Bigetron yang pengen nge-push ke DK itu emang mengundang banyak banget perhatian sih. Karena kan fight-nya cukup panjang. Sehingga yang lain mendengar nih adanya yang terjadi. Semua mata pun memandang yang membuat pun tim-tim yang bertahan. KDK pun gak berlama waktunya. Langsung di-push juga oleh tim Sam9. Dan dari tim BF mereka mengoleksi 22 tambahan total poin untuk di game yang kedua. Mereka pun sekarang masih dalam zona-zona aman untuk ke babak selanjutnya untuk di survival stage. Terpantau terakhir pun mereka masih masuk ke halaman pertama ataupun di batas halaman yang kedua. Dan kita melihat ada tim MP dan juga 4MV. Ini top 2 tim kita ataupun yang sekarang ada di top 3. Mereka kayaknya selama 2 game terakhir itu kayak terkesan tidak sepede 3 hari sebelumnya. Kayak adanya keraguan, tim fight-nya mereka pun kayak maju mundur. Ini karena mungkin faktor hari yang terakhir gak sih? Mereka tuh mencoba untuk tidak membuat kesalahan sama sekali dari tim-tim di atas, Odi.